Hai seperti inilah awalnya saya memakai keranjang keranjang buah ya guys ini keranjang buah ini bisa kita beli di toko buah ataupun toko-toko perabotan saya memakai keranjang buah ini supaya nanti bisa terpisah atau sendiri-sendiri macam-macam dagangannya dan memudahkan pembeli untuk memilih barang dagangannya guys ini masih kosong ya guys ini ada wortel sedikit sisa-sisa kemarin tapi ini masih masih bagus masih kering jadi masih bisa masih layak untuk dijual lagi ini masih kosong ya kita lihat di belakang di belakang di sini adalah rak yang biasanya kita menaruh tempe ya guys ada di video sebelumnya itu ada di sini tentu menaruh dagangan tempe di bawah ini masih kosong ada pisang sisa kemarin juga ini ini masih kosong ya di sini masih kosong ada sisa beberapa buah kemarin ada sisa masih kosong dan di atas ini saya untuk menaruh beberapa buah atau macem-macem kerupuk nah nah ini kita kasih tali kita kasih santolan ada beberapa kerupuk kalau kerupuk untuk beberapa hari enggak enggak salah ini case asal belum belum pemayak masih jual nah masih bagus dan dan seperti inilah hasil penyusunan dagangan atau pemetaan dagangan yang tadi keranjangnya masih kosong ini tempat jajan pasar tempat capi wortel tomat ya di sini ada sop sopan nanti disana akan kita turunkan ini ada yang sebelah samping kiri yang bagian belakang yang tadi di rak sini untuk penyusunan tempe tadi masih kosong nah ini penyusunan tempenya dan seperti inilah bentuk akhir dari penyusunan dagangan mobil pick up nah sebelah kanan sebelah kanan masih penyusunannya seperti ini juga deh ini ada terong ini ada daun kemangi ada kentang kacang panjang ini ada rebung ada tape ada pisang ini ada jipang jipang kokong ada kecambah-kecambah yang modelnya panjang di atas yang tadi kerupuknya masih sedikit kita tambahin ya seperti ini seperti inilah kurang lebihnya penyusunan dagangan mobil pick up ya guys supaya bisa menginspirasi atau membantu Anda yang menginginkan berjualan sayur keliling guys Terima kasih sampai jumpa ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati